Halo saudara-saudaraku sekalian yang terkasih dan tersayangi Kali ini kita akan membawain konten review lagi Dan kali ini konten reviewnya itu adalah webcam ajaib Dan sengaja kita request ini karena webcam ini cukup unik ya Dari sisi spesifikasi dan performance-nya Dan saat ini pun opening-nya direkam dengan webcam ini Dan webcam ini juga bisa diajak untuk vlogging Bisa dalam tanda kutip So langsung aja kita bahas Check it out! Sebelumnya seperti yang kalian ketahui Razer adalah produk-produk gaming yang high-end Atau bisa kita bilang dengan singkatnya adalah produk-produk mahal yang dicari para gamer-gamer profesional Dan sekarang Razer ini merambah ke pengguna-pengguna yang suka dengan lifestyle Atau pengguna-pengguna yang tertarik dengan lifestyle Makanya sekarang diciptakan alat produktivitas yang baru Karena pandemi ini menuntut kita untuk lebih produktivitas lagi Dari webcam atau dari laptop Makanya semua yang berbau dengan produktivitas mobile Itu tuh selalu trendnya naik-naik terus selama pandemi ini terjadi Contohnya sekarang banyak yang menggunakan zoom Sekarang banyak menggunakan kerja dari rumah Sementara di kantor biasanya PC kita membutuhkan laptop Makanya laptop-laptop murah itu tuh sangat laris manis sekarang ini Laptop-laptop di bawah harga 7 juta Dan webcam pun sekarang salah satu produk yang dicari oleh banyak kalangan Karena dimana-mana sekarang yang namanya mobile itu pasti membutuhkan kamera Karena kita mau tahu kepada siapa kita lagi berinteraksi Makanya sekarang Razer menciptakan webcam barunya yaitu Razer Kio Pro Dan Razer Kio Pro ini adalah generasi terbarunya dari Razer Kio Yang Kio sebelumnya itu ada LED flash di atas kameranya yang keliling bunder Dan sekarang sudah tidak ada lagi karena sensor yang diberikan pun sudah cukup lumayan untuk ukuran webcam Nah sebelum kita bahas lebih lanjut kita akan buka dulu apa aja isi packagingnya Untuk isi packagingnya sendiri tuh dikit banget Gak ada terlalu banyak-banyak banget Yang tersedia disini adalah cover lens Terus ada lagi kabel 1,5 meter Type-C to Type-A Jadi untuk di webcamnya sendiri itu menggunakan Type-C Dan untuk menyambungnya ke laptop itu kalian bisa menggunakan Type-A Dan yang harus kalian tahu adalah konektivitasnya sudah USB 3.0 Terus sisanya tinggal manual-manual guide-nya aja Dan yang penting disini adalah cover lens Karena cover lens ini cukup membantu untuk melindungi lens Dan ketika misalnya webcamnya tidak dipakai Atau tercolok terus ke PC kalian Kalau takut Windows kalian di-hack sama seseorang yang nakal gitu ya Kalian bisa tutup cover lensnya Atau tutup kameranya dengan cover lensnya Jadi pastinya privasi kalian tetap terjamin Nah untuk spesifikasinya sendiri disini Sensornya sudah menggunakan IMX 327 2.1 megapixel Dengan teknologi Sony Starfish Dan webcam ini juga sudah bisa merekam 1080p Resolusi 1080p Dengan 60 fps dan HDR 30 fps Jadi kalau kalian ingin mengaktifkan fitur HDR-nya Maka resolusinya akan 1080p Dengan frame rate 30 fps Dan pastinya supportnya HDR ini akan membantu meminimalisir Backlight-backlight yang ada di belakang background kalian Terus lensanya sendiri disini sudah memakai lensa bukaan F2.0 Dengan surface corning Gorilla Glass 3 Untuk mountingnya juga sekarang disini sudah disediakan Mounting detachable L-shape Dan mounting ini juga sudah bisa dipasangkan di tripod-tripot kalian Atau di tripod-tripot kecil seperti yang kalian lihat di depan ini Dan itu menurut gue sangat membantu banget untuk setup PC kalian Dan selain itu FOV-nya juga sudah 3 macam disini Ada FOV yang paling wide itu 103 derajat FOV yang normal itu 90 derajat Dan FOV yang paling dekat Atau field of view yang paling dekat itu di 80 derajat Kayak yang gue buat sekarang ini Yang lagi record Jadi sekarang gue juga masih merecord Diri gue sendiri dengan webcam ini Terus selanjutnya Yang paling unik adalah Pengaturan dari Razer Synapse Untuk di Razer Synapse sendiri Disini sudah banyak banget opsi-opsi yang diberikan Ada advanced setting yang kalian bisa mengatur fokus Dan banyak banget yang bisa kalian atur-atur disana Opsinya sudah disediakan banyak banget Tinggal kalian aja mau pakai yang manual Atau yang auto dari Razer sendiri Sementara untuk konfigurasi yang paling simple Disini sudah disediakan brightness, kontras, saturasi, white balance Dan menurut gue sih Sekarang setup yang gue pakai disini auto Dan menurut gue auto itu udah cukup bagus Dan gak perlu diatur-atur lagi Karena pengaturan default dari Razer pun Udah cukup menghasilkan gambar yang cukup optimal Untuk di kelasnya sendiri Nah untuk hasil gambar sendiri disini Bisa gue jelasin sebelum kita tampilin preview-nya Untuk hasil gambarnya sendiri Sebenarnya di ukuran harga Ini harganya 3,3 juta rupiah Atau 3.299.000 rupiah Untuk di harga segitu Kamera ini sudah cukup baik Untuk menangkap gambar Maupun dipakai untuk produktivitas Contohnya telekonference Atau conference sama teman-teman kita Satu kantor Atau kalian mau pakai conference kalian sendiri Atau lagi zoom meeting Atau untuk live stream Jadi untuk live stream juga Dengan ambience yang gelap-gelap banget Itu udah cukup bagus banget Untuk nangkap gambarnya Untuk di sekitar backgroundnya juga Gak terlalu noise Dan gak terlalu gelap juga objeknya Tapi yang salah satu kelemahannya adalah HDR Tapi kelemahannya ini sendiri bisa ditoleransi Saat bisa ditoleransi karena di ukuran webcam sendiri Kalau HDR diaktifkan dengan ekspektasi yang sempurna Menurut gue agak susah ya Mungkin webcam harga 10 juta bisa seperti itu Contohnya menggunakan kamera Nah untuk HDRnya sendiri disini Ketika kita mengaktifkan HDR Objeknya akan sedikit redup Tapi untuk background belakangnya Yang banyak banget lighting Atau banyak banget lampu Itu sudah diredupkan Jadi backlightnya sangat berkurang banget Ketika kita menghidupkan fitur HDRnya Jadi menurut gue sih fitur HDR sangat membantu Di kalian Kalau skenario ruangan kalian Banyak lampu Atau mungkin kalian menghadap jendela Yang ada mataharinya langsung Jadi fitur HDR adalah fitur yang sangat penting Untuk kalian jika di luar ruangan Yang mempunyai cahaya yang berlebih Nah untuk previewnya bisa kalian lihat langsung Yang telah ditangkap oleh Sarah Oke saya persembahkan tempat Dan waktunya Sarah Ini adalah preview menggunakan fitur HDR On Dan FOV 103 derajat Ini adalah preview menggunakan fitur HDR On Dan FOV 90 derajat Ini adalah preview menggunakan fitur HDR On Dan FOV 80 derajat Ini preview menggunakan fitur HDR On Dan FOV 80 derajat Nah, konklusi dari webcam ini sendiri Dengan harga 3,3 juta rupiah Gue sendiri sih dengan orang yang gak mau ribet Menurut gue webcam ini sudah cukup membantu Dari sisi produktivitas maupun live stream Contohnya, kenapa gue bilang ini lebih membantu atau lebih simple Jadi dengan harga 3,3 juta Ini sudah plug and play Tinggal kalian download riser Synapse 3 di website riser Kalian bisa mempunyai konfigurasi yang banyak banget Yang opsinya udah banyak banget Kalau misalnya 3,3 juta kalian belikan kamera Otomatis kameranya dapet yang gak terlalu bagus-bagus banget Dengan gambar juga yang hampir-hampir mirip seperti ini Dan setupnya pun gampang banget Tinggal colokin USB Type-C ke laptop kalian atau ke PC kalian Maka setupnya langsung tersambung dengan webcamnya Dan kalian langsung bisa play atau bisa langsung streaming Atau bisa langsung conference atau bisa langsung zoom sama temen-temen kalian langsung Jadi menurut gue sih Webcam Razer Qo Pro ini salah satu opsi web kamera Yang bisa kalian pakai untuk setup PC atau setup desktop PC kalian Yang sangat simple dan gak harus setting aperture, ISO dan lain-lainnya Kalau misalnya kalian suka dengan keribetan itu semua Mungkin kamera, mungkin opsi yang terbaik menurut kalian Tapi kalau kalian orang yang gak suka ribet Yang pengennya langsung jadi bagus gitu kan Razer Qo Pro adalah salah satu opsi yang paling menarik untuk saat ini Karena fitur yang paling menariknya juga yaitu 1080p 30fps HDR atau 1080p 60fps Udah cukup untuk kebutuhan live stream atau kebutuhan telekonference di saat ini Nah itu dia tadi review singkat Razer Qo Pro Gimana menurut kalian atau kalian punya saran-saran Atau kalian punya komen gitu tentang gambar-gambar yang udah dihasilkan oleh webcam ini Setelah melihat yang kita tangkap atau kita rekam Langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini Sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami Dan kami juga tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian Untuk main ke pempchannel.com Agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT Join underscore dan discord server kami Follow social media kami yang ada di kolom deskripsi Sekian dulu gue Roddy Cacau guys Disini bro cacau Salah gue cari disitu tadi